Halo teman-teman semua, kembali lagi di video saya kali ini Buat teman-teman yang belum subscribe, silakan teman-teman subscribe terlebih dahulu Dikarenakan banyak ilmu yang akan teman-teman dapatkan di channel saya ini Setiap saya mengupload video yang terbarunya Dan buat teman-teman yang ingin belajar Microsoft Office Word Serta belajar bagaimana cara membuat animasi 3 dimensi Silakan teman-teman cek saja di kolom deskripsi Nanti saya akan cantumkan linknya yang ada di kolom deskripsi Oke teman-teman, untuk pada video kali ini Saya akan membahas bagaimana cara membuat tabel di Microsoft Excel Nah disini, pastikan teman-teman terlebih dahulu untuk membuka Microsoft Excel Dan silakan teman-teman simak bagaimana cara membuat tabel di Microsoft Excel Dan disini, untuk langkah pertama silakan teman-teman blok saja terlebih dahulu Atau kita bisa menuliskan isi dari tabel tersebut Saya akan menuliskan terlebih dahulu nomor Dan disini dimulai dengan angka 1 Untuk lebih cepatnya, agar kita bisa membuat penomoran ini secara cepat 1 hingga dan seterusnya Jika kita ketikkan satu persatu, akan memakan waktu yang cukup lama Disini silakan teman-teman klik saja yang ini teman-teman Kotak yang ada kotak pada selnya Kotak kecil ini silakan kita klik Klik tahan Jika teman-teman geser ke bawah Jadi yang akan diteruskan itu angka 1 Disini kita ulangi lagi Kita klik kotak kecil yang dibawah ini Dan kita tekan kontrol Kontrolnya ditahan dan kliknya juga ditahan Secara otomatis akan membuat penomoran halaman dengan sendirinya Kita lepas Dan kita sudah berhasil membuat penomoran 1 hingga 15 secara cepat Pada lembah kerja Microsoft Excelnya Dan selanjutnya disini saya akan membuat nama siswa Ini perlu saya perbesarkan terlebih dahulu Dan jika teksnya melebihi dari kolomnya Silakan kita geser saja ke sini Kita geser Biasanya saya untuk membuat tabel itu berada di sel B2 Saya kasih satu baris untuk jaraknya Agar kita mudah nantinya untuk membuat judul pada di bagian atas Oke kita lanjut saja Dan disini kita akan pindahkan angka 1 nya ke bawah Kita akan pindahkan blok saja Kita tekan kontrol X Kita taruh di B4 Kita tekan kontrol V Disini saya akan membuat Text MS Word Selanjutnya MS Excel MS Microsoft PowerPoint PowerPoint Ini kita perbesar saja Dan disini kita akan buat Rata-rata Ini merupakan daftar nilai Teman-teman Kita bikin saja Daftar nilai latihan Untuk Excel Dan disini kita akan buat lagi Nilai nilai huruf Selanjutnya predikat nilai Atau bisa kita cut saja Kita pilih yang di bagian ini Control X V Dan disini Keterangan Oke teman-teman Untuk langkah selanjutnya Disini kita akan Membuat tabel Kita akan buat tabel terlebih dahulu Kita block area yang ingin kita buatkan tabel Jadi sekarang kita pergi ke format Yang ini teman-teman Kita pilih format sel Atau yang untuk langkah cepatnya Silahkan teman-teman pergi ke sini Klik ini Dan kita pilih alborder Secara otomatis kita sudah membuat tabel Dan disini Kita akan buat nilai Nilai ujian Oke untuk langkah selanjutnya Kita akan membuat Atau menggabungkan Sel Jadi disini kita akan gabungkan sel yang ini Yang nomor ini Kita pilih margin center Dan nomor ini berada di Bawah Bawah tengah Jadi sekarang kita Klik lagi yang ini teman-teman Yang ini Middle Allegiant Kita klik Dan ini berhasil Text nomor ini berada di tengah Oke untuk Selanjutnya itu Nama siswa sama Margin center Kita klik yang ini Dan Nama tersebut sudah Berada di tengah Oke selanjutnya kita Akan Gabungkan sel D2 E2 Sama F2 Kita blok terlebih dahulu Selanjutnya kita klik margin center Ini pas berada di tengah Dan selanjutnya Yang ini Rata-rata Sama Kita blok Kita klik margin center Kita klik Middle Allegiant Selanjutnya nilai dan huruf Dan disini kita akan menghapus Menghapus garis pada Tabelnya Dengan cara Kita Pergi ke yang disini teman-teman Kita pilih Eraser border Sekarang sudah terhapus Jadi kita klik yang ini Kita kembali lagi Kita blok yang ini Kita pilih center Dan ini pun juga sama Kita blok Kita pilih center Dan kita akan hapus Yang ini Kita klik ikon eraser Yang ada di Home ini Di bagian Group font Kita hapus Oke Sekarang sudah berhasil Sudah berada di tengah Selanjutnya yang ini teman-teman Kita klik margin center Kita klik yang ini Sekarang sudah berada di tengah Dan untuk langkah selanjutnya Kita akan membuat Rata tengah Yang daftar nilai ini Kita akan Cut terlebih dahulu Kita membuatnya rata tengah Dari sini Kita ctrl V Dan kita blok saja Ini hingga ke J1 Kita klik margin center Dan jika untuk menambah jaraknya Silahkan teman-teman Geser saja ini Juga bisa Atau kita klik kanan Di baris yang 2 saja teman-teman Kita klik kanan Kita klik insert Secara otomatis Kita sudah berhasil Menambahkan Baris Di bagian atasnya Oke Sekarang kita akan menghapus Icon penghapus Nah sekarang Kita sudah berhasil Membuat tabel Untuk langkah selanjutnya Kita akan rapikan Lagi ini teman-teman Ini kita buat rata tengah Ctrl Kita ctrl E Ataupun teman-teman Tekan saja yang ini Center Selanjutnya kita akan rapikan Terlebih dahulu Tabel yang sudah kita buat Ini kita rapikan Dan disini kita akan Tebalkan hurufnya Dengan cara menekan Ctrl B juga bisa Ataupun teman-teman Klik saja Icon B ini Yang ada di group font Selanjutnya saya akan Rata tengah terlebih dahulu Yang ini Dan disini Untuk cara Pembuatan tabel Cara yang kedua Jadi kita akan Tambahkan beberapa Tabel lagi Disini kita akan Buatkan Sampai 20 20 Jadi kita Blok saja Yang ini teman-teman Kita blok Dan disini Kita akan Pergi ke Format Dan selanjutnya Kita klik Format Sell Disini Kita akan Pilih Border Dan selanjutnya Kita akan Klik yang ini Kita klik Yang tengah Dan untuk selanjutnya Yaitu kita klik Oke Dan sekarang Kita sudah berhasil Membuat Tabel lagi Dengan cara Yang kedua Melalui Format Menu format ini Yang ada di Group cell Jadi yang tadi Juga bisa teman-teman Lakukan Contohnya Yang Ini Kita klik Saja Kita Kembalikan Saja ke Pengaturan Awalnya Teman-teman Untuk menggabungkan Selnya Kita bisa Lakukan Di Format ini Kita pilih Format Sel Dan Disini Kita akan Klik Alligen Disini kita Pilih Center Dan Jangan lupa Di text control Ini Kita Checklist Atau centang Disini di Vertical ini Jangan lupa Teman-teman Pilih Center Jangan top Kita pilih Center Untuk Rata tengah Dan selanjutnya Kita klik Oke Nah sekarang Kita sudah berhasil Menggabungkan Sel B3 Sama B4 Dengan cara Cara kedua Melalui Menu Format ini Yang berada Di group cell Dan disini Tinggal Teman-teman Masukkan Namanya Contohnya Riff Gunawan Hingga Selanjutnya Oke Sekian dulu Video kali ini Teman-teman Jangan lupa Tonton video Selanjutnya Yaitu Bagaimana Cara Memasukkan Rumus Pada Microsoft Excel Intel Terima kasih Tui